Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Laurentia Maria E. Harley Michella atau yang akrab di Sapa Michelle menduduki posisi runner-up kedua dalam ajang Queen of International Tourism 2024 dan meraih gelar Queen of World Tourism 2024. Putri binaan Yayasan Eljon Indonesia ini mengaku senang dan bangga bisa meraih gelar internasional. Michelle mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang selalu mendukungnya dari sebelum masuk ke dunia pageant hingga saat ini. Michelle mengucapkan terima kasih yang pertama untuk keluarga Michelle atas doa dan supportnya. Kemudian tentunya Yayasan Eljon Indonesia yang telah men-support Michelle dengan segala yang Michelle butuhkan. Michelle mengatakan dukungan dari orang-orang terdekatnya berhasil membuatnya keluar dari zona nyaman. Sebelum terjun ke dunia pageant, Michelle merupakan seorang atlet sekaligus pelatih taekwondo. Tidak hanya itu, Michelle juga pernah meraih berbagai kejuaraan di bidang olahraga. Seperti kejuaraan pekan olahraga Provinsi DKI Jakarta dan mendapat juara satu. Meraih posisi pertama di kejuaraan Baraduta dan masih banyak lagi. Hal yang membuat Michelle keluar dari zona nyaman, yaitu Michelle yakin setiap orang memiliki kemampuannya masing-masing, memiliki kelebihannya jika merasa asah. Dan Michelle juga pertama kali belum punya keinginan untuk terjun ke dunia pageant karena memiliki background olahraga. Namun menurut Michelle, tidak ada yang mustahil jika belum mencoba dan itu semua berulang dari diri kita sendiri. Jika tidak percaya dengan kemampuan sendiri, bagaimana orang lain bisa percaya dengan kemampuan kita? Michelle yakin saat dititik insecure, itu sebenarnya adalah kelebihan yang ditakutkan. Saat diajang Queen of International Tourism 2024, perempuan cantik ini melakukan berbagai persiapan dari karantina hingga grand final, mulai dari national costume, gaun, heels, dan lainnya. Untuk persiapan, Michelle saat karantina sangat banyak. Michelle didukung oleh gaun dari Vat Atir dan juga beberapa adres dari HL Asia. Michelle menjelaskan ia sudah mempunyai beberapa proyek bersama plastic pay dan recycle botol plastik dan bisa menghasilkan uang, serta dapat dijadikan dompet, tas, dan lainnya. Selain itu, Michelle juga terdapat beberapa proyek bersama Toyota, pemerintah, serta expectation untuk konservasi terumbu karang, menguruf, dan mempelajari penyu. Sejauh ini, advokasi Michelle, selain dari Yayasan Eljon Indonesia sendiri, Michelle disupport oleh plastic pay, yang dimana mereka mensupport dalam kolaborasi Michelle. Michelle juga disupport oleh beberapa teman Michelle, yang dimana nanti akan bekerjasama dengan expectation, yang dimana itu merupakan salah satu komunitas luar yang berkumpul untuk mencari relasi. Pastinya perasaan aku senang banget, bangga banget, karena bisa berada di titik ini, bisa berada di titik internasional. This is my first time, yang dimana Michelle mendapatkan second runner-up, Queen of International Tourism 2024, yang merupakan Queen of World Tourism 2024. Pastinya Michelle mau berterima kasih dan bersyukur sekali mempunyai orang-orang yang sayang sama Michelle hingga detik ini, dari awal perjuangan Michelle sebelum mengenal dunia pageant hingga saat ini, tentunya yang pertama keluarga Michelle, terima kasih atas doa dan supportnya, secara fisik maupun secara doa. Kemudian tentunya Yayasan Eljon Indonesia, yang telah mensupport Michelle dengan segala kebutuhan yang Michelle butuhkan, maupun buru-buru nih, mepet. Thanks to Daddy, to Kak Bagas, Kak Iqbal, kemudian ada juga kakak-kakak yang lain, tentunya Kak Safira nih yang selalu meliput Michelle. Thank you for supporting me, karena Michelle kalau misalkan gak ada yang mendukung Michelle, Michelle bukan apa-apa. Untuk persiapan Michelle saat karantina, sangat banyak ya kemarin. Untuk yang sekarang, Michelle itu didukung oleh gaun ini dari fake attire, dan juga ada beberapa dress dari hal osia, dan juga support dari orang-orang terdekat juga. yang membuat Michelle keluar dari zona nyaman, yaitu Michelle yakin setiap orang memiliki kemampuannya masing-masing, memiliki kelebihannya, jika mereka asah. Dan Michelle juga pertama kali belum ada keinginan untuk dunia pageant, karena memiliki backgroundnya itu olahraga. Namun menurut Michelle, tidak ada yang mustahil jika kita belum mencoba. Dan itu semua berawal dari diri kita sendiri. Kalau kita gak percaya sama kemampuan kita, bagaimana orang lain bisa percaya dengan kemampuan? Dan Michelle yakin saat kita dititikin secure, karena Michelle pernah dititikin secure, itu sebenarnya adalah kelebihan yang kita takutkan. Kedepannya, Michelle sebelumnya pulang dari internasional, Michelle sudah ada beberapa proyek dengan Plastic Pay, meresycle botol plastik yang bisa jadikan uang, kemudian menjadi dompet, tas, dan lain sebagainya. Kedepannya Michelle ada beberapa proyek bersama Toyota, dan juga ada proyek bersama government, dan expat nation untuk mengkonferkasi terumbu karang, serta mangrove, dan juga kita mau belajar di penyung, serta ada liburan-liburan juga nih disananya, snorkeling salah satunya. Pastinya ada untuk advokasi Michelle, selain yayasan L. John sendiri, Michelle disupport dari Plastic Pay, yang dimana mereka mensupport dalam kolaborasi Michelle, juga Michelle disupport oleh beberapa teman Michelle, dan demikiannya nanti akan bekerjasama dengan expat nation, yang dimana itu merupakan salah satu komunitas luar, yang berkumpul untuk mencari relasi. Pastinya harapan untuk Michelle, Michelle akan tetap menjaga gelar ini, baik yang di nasional maupun internasional dengan baik, mengemban tugas Michelle, dan tetap down to earth, ramah kepada siapapun, dan Michelle yakin, dengan kita menebarkan kasih kepada sekitar, menginspirasi sekitar, kita pun juga dapat memberikan dampak positif, karena Michelle sangat ingin semuanya merasakan, apa yang Michelle rasakan, karena Michelle yakin, di dunia ini semua orang memiliki haknya yang sama. Michelle berharap dapat mengemban tugas dan menjaga gelar yang diraihnya, baik nasional maupun internasional. Harapan Michelle, untuk bisa tetap down to earth, ramah kepada siapapun, dan Michelle yakin, dengan menebarkan kasih kepada sekitar, menginspirasi sekitar, kita pun juga dapat memberikan dampak positif, karena Michelle sangat ingin semuanya merasakan, apa yang Michelle rasakan. Michelle yakin, di dunia ini semua orang memiliki haknya yang sama. Tim LG Media melaporkan.